Ya, karena anginnya kuat saya harus pakai main turin code ya Biar tidak masuk angin Disini orang bule gak percaya masuk angin, bener tau gak sih guys Masuk angin itu apa? Mereka gak paham Saya bilang sama masuk Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya, Sass Welcome di channel saya yang baru Di channel saya, salam kenal Saya Sass, saya tinggal di Amerika Saya seorang istri dan saya juga seorang ibu Dan kali ini saya akan ajak kalian ke toko grocery store Tetapi di toko ini juga jualan tanam-tanaman Nah ini sudah di akhir bulan Mei Saya mau menanam beberapa pohon kayak pepper atau paprika disini Saya mau cari bibit cabai, tapi biasanya gak ada cabai Jadi apa saja yang akan saya temukan disitu Biasanya saya tanam di kebun ya Tetapi karena tahun ini masih dingin banget Saya belum berani menanam di kebun Karena nanti akan terlalu dingin Dia akan mati ya tanamannya Jadi saya akan tanam di pot sementara Dan saya juga akan ada operasi bulan depan mata saya Jadi saya juga takut juga ya Jadi saya juga takut juga ya kalau saya kebanyakan Jadi malas gitu Tadi saya antar Johan terus saya ke kantor 2 jam untuk ngerjain paperwork Terus ini kan dekat ya toko grocery store-nya disini Semoga saja saya bersemangat Kalian temenin saya belanja ya Maksudnya lihat tanaman itu Saya akan tunjukkan kalian betapa kencangnya anginnya Saya tadi ini masih punya kopi dari office Kopinya enak dan masih panas Jadi lebih selesa di dalam mobil daripada di luar ya Oh iya saya sudah kumpulkan itu Q&A Kalian yang sudah pertanyaan di Instagram Jangan khawatir saya sudah kumpulkan pertanyaan itu Dan nanti kalau saya ada waktu Mungkin 2 minggu lagi ya Saya akan bikin Q&A itu untuk kalian Dan akan saya jawab pertanyaan kalian ya Saya akan publish di Youtube Untuk kalian yang masih mau mengikuti Q&A Belum terlambat Silahkan komen di bawah Nanti akan saya masukkan di dalam Q&A tersebut ya Jadi kalau kalian menonton vlog ini Silahkan komen di bawah Kalau kalian ada pertanyaan tentang kehidupan saya di Amerika Atau budaya-budaya di Amerika Ataupun tentang Amerika Tentang saya Kalau kalian mau tahu Asalkan tidak terlalu personal Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian Terutamanya pertanyaan-pertanyaan yang juga akan bermanfaat untuk orang lain ya Youtube saya hargai kalian semua Jadi di dalam hidup itu kita tahu boundary kita ya Sebanyak mana kita mau share dengan publik Dan sebanyak mana kita buat orang-orang tertentu yang tahu tentang kita Jadi disitu kita bisa menjadi seorang yang sehat mental juga Jadi kita tidak Apa ya Batasan itu tidak terlewati gitu Anyway Saya ingin sekali mengajarkan kalian tentang batasan-batasan dalam kehidupan ya Untuk mempunyai kehidupan yang sehat Tetapi karena budayanya juga lain ya Budaya orang Indonesia dan budaya orang Eropa atau orang Caucasian itu beda banget ya Jadi mungkin terkesan ya Mungkin menurut orang Indonesia Orang punya batasan itu dikira sombong gitu Sebenarnya tidak sih Kalau kita sayang sama seseorang Kalau kita menyayangi diri sendiri Kalau kita hormat pada diri sendiri Kita harus punya batasan Tanpa batasan itu kita jadi amburadul gitu ya Anyway Bahkan orang sini Orang sini itu batasan juga harus diajarkan Karena itu tidak semua orang tahu ya Kalau batasan itu sebenarnya sehat ya Bukan kita secara Apa ya Tidak mau Jadi genuine Bukan Genuine dan mempunyai batasan itu Lebih baik daripada orang yang tidak mempunyai batasan Dan mengumbar semuanya tentang diri sendiri ya Ada masanya kita mau share tentang diri sendiri Agar berfaedah untuk orang lain Dan ada hikmatnya untuk orang lain Untuk menginspirasi orang lain Tapi tidak semua yang ada di dalam pengalaman Anda Harus di share semua Karena itu Apa ya Tergantung orang lah Orangnya lah ya Kalau menurut saya Secara untuk healthy mind Atau sehat jiwa Batasan itu adalah sangat penting sekali Anyway guys Sudah ngomong terlalu panjang Ayo masuk ke dalam toko dulu ya Ya Karena anginnya kuat Saya harus pakai main turin god ya Biar tidak masuk angin Disini orang bule tidak percaya masuk angin Benar tahu tidak sih guys Masuk angin itu apa? Mereka tidak paham Saya bilang sama suami Saya itu tidak mau masuk angin Saya lebih gampang masuk angin ya Anyway Dan saya mesti bawa dompet juga Saya sayang Mau sayang Taruh di belakang aja Saya tidak mau bawa Terlalu besar Terlalu repot ya Ini Kurang Hanya pencet Dan ini yang di luar disini Ini saya mau cari Ini adalah tomat Yang ini adalah tomat ya Yang di bawah ini Tomat Cherry Tomat 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 Ini adalah Pepper yang green Eh red pepper Atau capsicum ya Kalau saya pengennya Capsicum Mungkin saya akan beli ini Atau Saya mau cari cabai yang ini Ini juga red pepper Hai guys Saya kehujanan Percaya enggak Saya lupa bahwa Apa Jas hujan saya Saya antar Johan ke sekolah Aduh Pasah ini Ini nanti di kantor Saya harus pakai apa ya Dryer Maksudnya Heater ya Karena Hujannya lumayan Kuat ya Oh my word Kenapa tadi saya Tidak bawa jas hujan Karena saya sibuk Siap-siap untuk Johan ya Anyway Ini padahal Udah May ya Akhir May ya Hari ini adalah Hari apa ya Nanti kayak graduation gitu Di sekolahnya Johan Dan Saya mau tunjukkan kalian Betapa hujannya lumayan deras Udah agak reda sih ya Saya mau start mobil saya dulu ya Nah itu Lumayan suaranya kan Itu dia Jalan raya disitu Dan Itu kalian lihat Apa ya Pohon-pohonnya udah mulai hijau Tapi belum Hijau sekali sih Masih kayak Baru Bersemi saja Saya mau ke kantor ya I will see you guys Nanti ya 10 Lebih ya Setengah 11 Saya udah lapar guys Ini bonton saya ya Makan Sambal Terasi Terong Dan Tangget Karena saya tergesa-gesa Saya gak Sampai Bawa ayam ya Pokoknya sayur-sayuran aja Hari ini Di sini saya mau ke sekolah Johan ya Tak Ada Kayak Projuizen gitu Nah Masih Nanti Nanti Nggak ada Saya Balik dari Program dia Langsung ada Pasiennya Terus Saya bawa ini juga Lelapan Timon Sama Apa ya Paprika ya Saya makan mentah ya Ini kriuk banget Hmm Lengkap sudah Sambal terasi Nasi Nulalapan Saya mau makan dulu Saya guys Piring Makan siang Yang paling sedap Di dunia Oh my goodness guys Ini kolega saya Masih pada sibuk Karena mereka ada pasien Jadi masih sepi Ini break roomnya Kalian lihat tuh Di luar itu Hujan Hujan Rintik-rintik sih Ini saya ada di break room Kayak meja makan Terus Ada Dan Refrigerator Microwave Dan segala macemnya Ya Banget Ini sambut rasi Saya memang Sudah banget Hmm Untuk Hmm Terima kasih.